ini cara grafting anggur oscar yang terkenal susah bisa berhasil 100% dengan cara grafting seperti ini untuk anggur oscar 14 graftingan berhasil semua jadi 100% tumbuh dengan cara ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sharing sharing singkat aja nih graftingan oscar ini cara ini baru saya lakukan jadi pertumbuhannya 100% tumbuh dia ada 14 graftingan jadi ini di pohon jenis lain kemudian ini batang tersiernya semuanya kemudian saya pangkas dan tumbuhkan jadi ini tunas dari jenis lain saya grafting nah ini caranya seperti ini langsung aja jadi saya perlahirkan satu-satu langsung ke caranya aja nih ya jadi awalnya saya potong disini untuk batang aslinya kemudian saya sisipkan disampingnya ini malu udah jepul nih sambungannya ini udah menyatu tuh bisa dilihat perlukaannya nah itu udah nyatu ya ini ada 14 graftingan semuanya jadi hanya saja ada satu nih belum jepul ini usia dua minggu ya tapi dia masih hijau kalau oscar gagal tuh lima hari gak nyampe lima hari tuh udah kering udah busuk nah ini yang di ujung sebentar sebentar sama ini juga dua nih ujung ya modelnya seperti ini ya disisipkan di bagian sampingnya gak di ujungnya ini juga nih nah ini kita potong disini nih sebatas daun ini tapi kita nyambungnya disisipnya disamping ini ini bekasnya nih gak di ujung belah tengah ujungnya karena dia biasanya akan mengeluarkan air kalau disini jadi yang harus lebih cepat busuk tapi kalau dari samping nutrisi atau air yang disuplai dari akar akan lari ke ujung sini dan karena ini masih ada daunnya dia gak netes walaupun netes gak banyak dia lari ke daun makanya daun ini saya pertahankan nah kita perlihatkan yang di ujung nah ini ini masih hijau tuh hijau udah dua minggu ini sama kemarin juga lats perutnya tapi tumbuh juga tuh yang duluan nah ini kita dekatkan lagi ini ada yang di bagian bawah ini ujungnya nah ini kita sehat samping juga sama ini udah kelihatan lagi ini malah bawa bunga nih ini bawa klaster bunga kayak ini kalau seperti ini di GA3 tuh bisa jadi susah ini ada fokusnya nih chill ini ada lagi kalau yang ini beda ya ini cotton candy nih misalnya ada nandainnya nih belakangnya ceci ini cotton candy dari daunnya aja merahnya beda kalau Oscar agak seperti berbulu ya atau berkapas gini cokelat kemerahan tapi ada seperti kapas nah ini yang berbunga juga nih kalau ukuran Oscar kayak gini 3A3 bisa jadi bunga cuma cluster yang lebih besar untuk langkah selanjutnya setelah dia sprut daun bagian ujungnya ini kita buang supaya nutrisi fokus ke bagian entrance nah ini daun dari jenis yang lama yang bagian ujung kita buang nih yang belum sprut pun kita buang aja oke nah ini kelihatan oke mungkin itu aja sih untuk sharingnya ini cara grafting anggor Oscar yang terkenal susah bisa berhasil 100% saya bilang kalau dengan cara ini ini kemarin saya coba di pohon lain satu minggu setelahnya pun jadi jadi Terima kasih.